Femmes, batik gak melulu dibuat dengan canting. Percaya gak kalau corak berwarna coklat keemasan ini berasal dari kawat berkarat ini? Perkenalkan Femmes, Pak Firman ini pengrajin sekaligus penemu batik teyeng dari Surabaya, Jawa Timur. Sebagai mantan dalang yang beralih profesi menjadi pembuat batik, ia mulai belajar membatik di tahun 2012. Inovasi dalam seni membatik lewat karat inilah yang dilakukan secara spontan, agar produknya dikenal oleh masyarakat. Femmes, kain mori yang biasa digunakan sebagai dasaran berkain batik, direndam bersama kawat berkarat selama satu hari satu malam. Tujuannya sih supaya karat kawat menempel pada bagian kain, sehingga tercipta motif-motif yang artistik. Tutup dengan spons dan kain ditimbun sampai motifnya berubah jadi pola yang sempurna. Dalam proses ini, media untuk pola harus dipastikan gak tercampur air terlalu banyak, soalnya bisa mempengaruhi hasil akhir dari pola karat. Oh iya, korosiat yang sering dikenal dengan karatan ini, proses perubahan kimia yang terjadi secara alami. Biasanya sih terjadi pada dua jenis logam, yaitu besi dan baja yang sudah berusia tua, atau terlalu sering terkena air. Belum selesai nih Fems, hasil guratan-guratan pada kain khas karat ini jadi proses awal pembuatan kain batik teyeng. Selanjutnya, kain dihias dengan berbagai jenis motif batik khas Indonesia, lewat proses batik cap atau proses nyanting. Gak perlu khawatir, pembuatan motif teyeng pada kain gak mengpengaruhi ketebalan kain mori kok. Sama seperti pembuatan batik pada umumnya, kain mori harus dicelup warna dulu. Sebagai salah satu batik modern, harga batik teyeng sangat bervariatif lho. Motif teyeng dibanderol dengan harga 150 ribu rupiah per meter. Kalau sudah diberi motif batik cap atau tulis, harganya bisa berkisar antara 300 sampai jutaan rupiah, Fems. Terima kasih telah menonton!